Intro Soan stunting harus mendapatkan perhatian serius Jadi target 2024 14% itu bukan target yang enteng BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menjadi ketua pelaksanaan program percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia Penunjukkan BKKBN tersebut atas pertimbangan bahwa BKKBN memiliki sumber daya sampai akar rumput Tidak hanya tenaga penggerak yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana atau PKB serta kader KB BKKBN juga memiliki program berbasis desa dan berbasis kelompok masyarakat yang berperan memfasilitasi terwujudnya keluarga sejahtera Bergerak cepat dalam respon tugas baru, BKKBN melakukan kajian dan menata kembali pengelolaan penurunan stunting Mengingat bahwa risiko stunting dipengaruhi oleh faktor spesifik dan sensitif Maka di tingkat lini lapangan, BKKBN menggunakan pendekatan konvergensi dan partisipatif Implementasinya dilakukan dengan mengoptimalkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana Bangga kencana yang terintegrasi dengan program lain yang mencakup intervensi pada kedua faktor tersebut Konsep integrasi dan konvergensi akan dilaksanakan di kampung keluarga berkualitas Keterlibatan berbagai program dari berbagai kementerian dan lembaga Dan didukung oleh pihak swasta telah dilaksanakan di kampung KB untuk mencapai tujuan yang sama Yaitu membentuk keluarga sejahtera dan keluarga berkualitas Ini merupakan suatu potensi besar untuk pemberdayaan berbasis masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan stunting Atas dasar inilah, maka menjadi pertimbangan BKKBN untuk melaksanakan dapur sehat atasi stunting atau dasyat di kampung keluarga berkualitas Dasyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas gisi masyarakat Melalui optimalisasi sumber daya bangan lokal dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting di tingkat desa atau kelurahan Intervensi terhadap keluarga resiko stunting melalui kegiatan dasyat Akan difokuskan pada kelompok sasaran prioritas utama yaitu baduta, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui Secara khusus, dasyat bertujuan untuk menyediakan sumber pengan sehat dan padat gisi untuk masyarakat Khususnya keluarga resiko stunting, yaitu keluarga yang memiliki anak bayi dan balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan calon pasangan usia subur atau calon pengantin Mengolah dan mendistribusikan makanan tambahan Bernutrisi seimbang kepada keluarga resiko stunting Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat bergisi berbasis sumber daya lokal Memberikan KIE gisi dan pelatihan kepada keluarga resiko stunting untuk pencegahan dan penanganan stunting dan penyiapan generasi emas Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kelompok usaha, keluarga, atau masyarakat untuk memproduksi pangan sehat dan padat gisi sesuai dengan kearifan lokal Mendorong munculnya kelompok usaha keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan di tingkat lokal Dengan tetap memprioritaskan tujuan mendukung pencegahan stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak Dasyat mengadepankan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian utama kegiatan dengan pendekatan sosioprenership atau kewirausahaan sosial Pendekatan sosioprenership dikunakan untuk memastikan dasyat dapat dioperasionalkan secara mandiri dan berkelanjutan Dengan memprioritaskan tujuan utama untuk menyediakan makanan sehat bergisi bagi target layanan sebagai bentuk nyata dalam upaya pencegahan stunting di tingkat masyarakat Terima kasih telah menonton!